Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berita terupdate seputar Persibaya Surabaya hari ini Meski datang menantang Persibaya Surabaya dengan modal kekalahan di laga sebelumnya Persipura tak bisa diremehkan Klub dari Indonesia Ujung Timur itu memiliki kualitas permainan yang bagus Latihan hari ini setelah libur Tadi ada sedikit latihan pada game permainan Ada posisi terus ada game setengah lapangan Terang Aji Santoso Sesuai dengan yang disampaikan di latihan sebelumnya Aji juga terus mengasah ketajaman lini depan baju liju Berbagai skema telah dicoba oleh pelatih yang berposisi sebagai fullback selama menjadi pemain tersebut Ada juga latihan finishing Ada juga setengah comeback training Ada technical training juga Himbunnya Sementara itu Persibura sendiri datang ke Surabaya dengan kondisi terluka Setelah menelan kekalahan dari tuan rumah poni UFC dengan skor 2-0 Aji justru mewaspadai kebangkitan tim Persibura Jayapura Itu menurut saya tidak bisa menjadi ukuran Bukan jaminan Persibura kemarin kalah terus besok kalah Jadi tidak ada dalam pemikiran saya Kata pelatih Persibaya Surabaya Meski kekuatan Persibura juga dipastikan akan berkurang dengan absennya Arthur Cunha Tidak membuat Aji lengah begitu saja Setelah mereka kalah apakah terus don Tidak Justru kita mewaspadai kebangkitan Persibura Meskipun ada pemain mereka tidak bisa bermain Tapi menurut saya tidak terlalu mengurangi kekuatan dari Persibura Karena kita tahu Persibura diuni pemain yang syarat pengalaman di sepak bola Indonesia Jelas pelatih Persibaya Surabaya Sementara itu Pelatih Persibaya Surabaya Aji Santoso membuka peluang melakukan rotasi saat menjamu Persibura Jayapura Pada laga pekan ketiga Liga 1 2020 Jumat 13 Maret 2020 mendatang Untuk menyiapkan itu Aji mencoba kemampuan 18 pemainnya Yang kemungkinan masuk dalam daftar pemain pada latihan Persibaya hari ini Di Stadion Delora Delta Sidoarjo Saya tidak bisa menyampaikan saat ini Nanti kami lihat di pertandingan hari H seperti apa Tapi yang jelas Semua pemain saya coba Kira-kira yang masuk 18 tim line up Kami coba semua di latihan taktik Rang Aji Santoso pada Selasa 10 Maret 2020 Rotasi bagi Aji Santoso bukan hal baru Bersama Persibaya sejak pertengahan musim 2019 lalu Pelatih Persibaya itu selalu menerapkan rotasi setiap laga Termasuk memberikan menit bermain bagi pemain-pemain muda Persibaya Hasilnya sejumlah nama pemain muda Koko Ari Araya Mohamad Supriyadi Hambali Tolib Mencuat kemampuannya di ajang pramusim 2020 lalu Sayangnya Dalam persiapan laga ini Dua pemain Persibaya masih mengalami gangguan kebugaran Nasir dan Mohamad Syaih Fudin Nasir yang sebelumnya penyembuhan dari cedera Masih belum pulih total Sementara Mohamad Syaih Fudin Yang dilaga terakhir tampil apik Saat Persibaya ditahan imbang satu-satu persik ke diri Pada 29 Februari 2020 Kembali mengalami masalah Nasir bisa Tapi kondisinya tidak 100% Karena sudah lama tidak latihan Syaih Fudin tadi agak sedikit masalah Kalau alu selamat gak apa-apa gak ada masalah Ucap Aji Santoso Meski sejumlah pemainnya mengalami masalah kesehatan Pelatih Persibaya Surabaya itu Sebut secara mental bertanding Tim tidak ada kendala Gak ada masalah Semua dalam keadaan yang baik Tutor pelatih Persibaya Aji Santoso Nah itu tadi berita terupdate Seputar Persibaya Surabaya hari ini Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!